Ya, soal netralitas ASN termasuk juga Polri dan yang lain dalam pemilu 2024 kita akan kembali lanjutkan untuk bahas bersama dengan beberapa orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Sudah ada juru bicara TPN Gajar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selamat pagi Bang Ciko. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami, ini melalui sambungan Zoom ada politisi Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi Pak Wihadi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Oke, terima kasih juga sudah hadir dan sudah ada Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Terima kasih sudah hadir. Pagi Mas. Pagi, saya mungkin pertama ke Bang Ciko dulu ya. Bang Ciko kalau kita lihat kemarin rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan mitranya yaitu Polri, itu kan sempat dibahas ya soal netralitas ASN dalam hal ini adalah Polri gitu. Kalau dari TPN Gajar Mahfud sendiri, apakah melihat ada ketidaknetralan Polri dalam pemilu atau seperti apa? Kami terus terang aja mendapat beberapa laporan di lapangan bahwa ada indikasi ketidaknetralan tersebut. Kita juga bisa lihat ada beberapa yang dengan bukti-bukti video, tapi memang tidak bisa begitu saja dipastikan apakah itu anggota Polri maupun... ...tapi yang pasti adalah aparatur sipil negara atau aparatur negara lainnya. Indikatornya apa itu? Ada video di Medan, kalau nggak ada di Sumatera Utara penurunan Baliho yang hanya Baliho Ganjar dengan orang-orang berseragam dan mobil dengan plat merah. Jadi ini kan sudah jelas gitu ya, dan ini bukan rekayasan, ini benar-benar terjadi. Nah dari berbagai daerah juga banyak sekali laporan-laporan itu, tapi kan itu dimulai ketika juga penurunan Baliho di mana? Di Bali, dan lain-lain. Nah ada juga ya indikasi keanehan, ada suatu keanehan ketika sebuah partai kecil, ya kan, di guyonannya, leluconnya dibilang adalah Baliho-nya lebih banyak daripada kader partainya gitu. Menyebar ke seluruh Indonesia begitu cepat, dalam satu malam bisa sekian puluh ribu gitu. Nah ini hal-hal yang kita patut curiga dan nggak apa-apa juga, jangan terlalu alergi dengan kecurigaan-kecurigaan tersebut. Karena ini negara demokrasi, ya kan, jadi harus terbiasa dengan kecurigaan, kewaspadaan, kritik, dan kami akan terus mengawasi ini. Dan mudah-mudahan ini akan memperbaiki kinerja daripada pimpinan di Polri maupun ASN atau PNS lainnya, sehingga perintah kebawah lebih tegas lagi untuk menjaga netralitas. Oke baik, soal netralitas langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau Anda dan juga tim gitu ya, bagaimana merespon soal isu netralitas ini? Terutama kemarin ketika di rapat kerja Komisi 3, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3, menggunakan dugaan-dugaan keterlibatan para atur negara begitu. Termasuk tadi soal ketidaknetralan itu ya, disampaikan Bang Ciko. Iya. Jadi gini, kebetulan kemarin itu waktu di Komisi 3, saya hadir di Komisi 3, karena memang saya anggota Komisi 3, dan saya memang mendengar beberapa teman-teman, khususnya teman-teman dari PDI Perjuangan, yang mempertanyakan netralitas dan juga beberapa hal yang disampaikan. Tetapi tidak terbukti bahwa apa yang disampaikan itu baru asumsi. Bahkan saya melihat di sini bahwa Polri tetap netral sebenarnya. Jadi kita lihat bahwa Polri menyampaikan paparanya dan segala macam yang di lapangan itu cukup netral. Bahkan saya melihat seakan-akan kalau ini membuat satu seakan-akan Polri yang tidak netral, ini jangan-jangan memang play victim. Jadi play victim yang dimana mempersalahkan Polri. Tapi dalam hal ini, saya melihat justru ada sembilan laporan atau sembilan yang terduga mengenai masalah kejuangan. Nah ini kita lihat dari pertama adalah kalau bukan hanya masalah penurunan Baliho, tetapi seperti yang dilakukan oleh Bupati Majaringka. Kemudian PC Sorong, PC Bupati Sorong, itu malah sudah jelas fakta identitasnya ada. Terus kemudian juga PC Bupati Cilacat. Jadi ada sembilan yang kita deteksi. Artinya di sini, kita tidak bisa mengatakan setamerta bahwa Polri tidak netral. Kalau Polri dalam hal ini kita melihat bahwa netral, sangat netral. Justru pada saat ini kita melihat sangat netral. Justru kalau kita melihat tahun 2019, 2014, ini Polri lebih baik kenetralannya hari ini. Dan saya melihat di sini bahwa tidak ada lagi intimidasi, tidak ada kriminalisasi, tidak ada persekusi. Kan 2019 kita lihat bahwa banyak persekusi, banyak kriminalisasi, dan kita lihat masyarakat menjadi takut, gaduh, dan segala macam. Tapi sekarang ini kita tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ayo kita jaga semuanya permasalahan ini dan kita jangan lagi berputar kepada masalah netral, tidak netral. Tapi semuanya ini kan sudah berjalan. Kita ini pemilu bukan hanya sekali. Kita ini pemilu sudah, yang pemilihan langsung ini sudah berbekali. Dan pengalaman dari Polri dan Polri sendiri sudah memberikan suatu sikap yang justru lebih dewasa dalam hal ini, dalam hal ini netral. Dan kalau misalnya tadi hanya bicara masalah penurunan baliho yang dilakukan oleh seragam, itu bukan seragam Polri. Ini saya pastikan. Dan saya tadi bahwa kalau penurunan baliho, baliho saya pun ditampil juga banyak disurunkan oleh seragam Polri. Ya kan? Karena apa? Mungkin mereka mempunyai alasan bahwa tidak sesuai tempatnya, terus kemudian juga waktunya, dan segala macam. Mereka macam-macam, dan tidak hanya satu orang, satu partai, atau semua sikit. Saya itu juga mengalami. Oke, saya tangkap poinnya Pak Wihadi. Artinya Dirindra memastikan. Oke, dan kondisi sekarang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi Pak Wihadi, Bang Ciko, Mas Nyarwi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.